Antusiasme masyarakat selalu terasa dalam rangkaian acara ulang tahun ke-78 TNI di Monas, Jakarta Pusat. Ratusan masyarakat terlihat berbondong-bondong, hadir dan menikmati berbagai parade dan pertunjukan yang disajikan sejak pagi hari. Informasi selekapnya berikut liputan jurnalis Metro TV, Sheha Alhadar dan Juru Kamera Rifqi Adi, langsung dari Monas, Jakarta Pusat. Pemirsa Antusiasme masyarakat menyaksikan ulang tahun TNI yang ke-78 di Monas ini sangat besar karena memang ratusan masyarakat dari pagi sudah berbondong-bondong hadir di kawasan Monas untuk mengikuti upacara dan juga menyaksikan berbagai parade yang dihadirkan oleh TNI dan juga berbagai pertunjukan-pertunjukan alutsista serta drum band yang disajikan untuk memeriahkan ulang tahun TNI yang ke-78. Ini saat ini di belakang saya, ini merupakan demonstrasi kolonis senapan. Personil TNI yang menunjukkan kebolehannya dalam menggunakan senjata. Tentunya dari tadi juga terdengar oleh pemirsa di rumah, ini adalah pertunjukan-pertunjukan alutsista seperti pesawat tempur, seperti itu. Kemudian juga helikopter tentunya yang sangat memanjakan masyarakat. Ini kolonis senapan ini sebentar lagi akan dimulai, sudah bersiap seperti itu dan tentunya masyarakat sudah bersiap untuk mengabadikan berbagai momen di ulang tahun TNI ini. Kita langsung berbincang mungkin sama masyarakat yang hadir di sini. Halo Ibu, boleh perkenalkan namanya siapa dan gimana Ibu perasaannya menyaksikan ulang tahun TNI ini? Nama saya Ibu Dewi, sangat senang sekali menyaksikan baru pernah dan sangat gembira, hebat banget. Negara Indonesia ini banyak karyanya, banyak senang rasanya. Oke Ibu, mungkin harapannya untuk ulang tahun TNI yang ke-78? Harapannya selalu jadi negara, jadi kebanggaan negara, apapunnya, negara Indonesia khususnya semakin kuat, persatuannya gitu aja sih. Oke baik Ibu, terima kasih banyak. Itu tadi adalah salah satu masyarakat yang rela pagi-pagi untuk menyaksikan pertunjukan di Monas ini. Nah tadi juga bukan hanya ada Alutsista, tapi juga ada Free Fall dari 78 personil TNI dan juga Polri yang terjun payung langsung ke lapangan Monas. Sesuai dengan temanya, tahun ini TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Ulang tahun TNI ke-78 ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa TNI merupakan komponen utama pertahanan negara dan siap untuk mengawal demokrasi serta loyal kepada bangsa dan juga negara kesatuan Indonesia. Dari Jakarta, Sheha Al-Hadar Rifqi Adi, Metro TV.